Nah, Prof, saya punya, saya belajar dari Prof, saya kan Prof pernah menitipkan pesan ke saya Pak, jadilah politisi yang baik, ini pesan Prof, Prof guru saya. Pertanyaan saya Prof, tadi saya nggak mau ngomong Pak, bagi saya itu menyakitkan, menyakitkan tatkala dikatakan DPR terima amplop coklat Prof, dari kasusnya Ferdi Sambu. Amplop, amplop. Nah, kami mohon juga nanti Prof, itu butuh penjelasan Prof. Saya ini idolanya Prof, saya akan berusaha juga berintegritas Pak, kita akan menjadi orang baik Pak di sini Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arteria, mungkin teman-teman nanti silakan dikomentari, tapi izin Pak Mahfud. Kita banggalah bahwa Pak Mahfud menjelaskan ke publik terdahulu, lagi-lagi ke masyarakat. Saya pun kena buli Pak, untuk memberhentikan obrolan yang melelahkan ini. Silakan Pak Mahfud. Terima kasih Sudara Pak Mas, Beni Harman itu teman saya dulu di sini, di ruang ini. Jadi sering muji-muji, tapi juga sering mengantem biasa itu. Kalau Arteria ini, Arteria ini sebelum di DPR saya sudah kenal baik. Saya heran waktu itu, anak ini kok pinter, tapi anak teknik kok pinter hukum gitu ya, jadi pengacara. Jadi saya temui, saya panggil dia sedang ngerokok. Eh, kamu pinter, tapi dijaga ya hukum dan politik itu. Tahu-tahu seperiode berikutnya masuk ke sini dia. Makanya tadi bilang kenal gitu, karena itu sebenarnya. Dulu banyak nangani kasus di MK dan bagus argumennya, padahal dia di riwayat hidupnya itu lulusan fakultas teknik, belum ditulis hukumnya waktu itu. Nah baik, gini lho, Pak banyak sekali hal yang sebenarnya tidak saya katakan, lalu dibilang saya katakan. Misalnya tadi, di mana dan di berita kapan saya pernah bilang bahwa DPR itu pernah menerima amplop. Coba berita apa-apa, TV One apa-apa, apa Tribun News apa Kompas, enggak pernah saya bilang. Enggak pernah, saya bilang LPSK bukan menerima, tapi diberi. Beda lho menerima dan diberi, karena diterima terus ditolak. Tapi nanti kan ada orangnya sendiri di sini. Itu juga saya dengarnya dari LPSK sendiri, ketika kami koordinasi masalah itu. Saya juga tidak pernah sama sekali bilang, Kapolda Metro Jaya akan susul. Itu di mana saya bilang gitu, enggak pernah. Saya malah sampai sekarang itu enggak terpikir gitu kalau, apa, Kapolda Metro Jaya, bagian dari itu. Saya berpikirnya terus terang dikena prank juga. Ketika peluk nangis itu, dalam pikiran saya mungkin ini sama dibisikin, saya ini didolimi bang, sehingga dipeluk-peluk gitu. Dalam pikiran saya, oleh sebab itu, iya kan waktu itu sudah dinda, sabar dinda, sabar dinda, kira. Kan gitu yang dikatakan itu. Saya menduga, ya kena prank juga seperti yang Kompolnas, Komnas HAM dan sebuah pimpinan redaksi televisi besar itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.